Selamat pagi kawan-kawan semua Hari ini saya bersama dengan teman saya Ingin mencari bahan Donggelan Bonsei di alam liar Atau kalau disini di alas Ya suasananya masih asri Masih bagus, sangat natural alamiah Disini itu terdapat berbagai macam Bonsei Nah ini ada bahan Bambu Bambu lokal yang ukurannya kecil Ini ada lagi Banyak sekali jenis-jenis Dan disini itu didominasi oleh waru lokal Sama serut Serut disini banyak banget Nah itu suasana tempatnya Ini saya lagi perjalanan menuju ke lokasi serut yang sudah saya kemarin tandai Sangat prospek, sangat bagus Nah ini kita Sampai ke sungai Oleh waktu di sungai Sungainya sangat sejuk asri Jauh dari sampah-sampah Yang dibuang Suasanya sungai Sangat alami, sangat asri sekali Disini juga banyak sekali tempat spot untuk memancing Karena ikannya terkenal besar-besar Dan juga banyak disini ikan ini Nah suasananya ini waru lokal Waru-waru lokal Ya kita Mengadukan perjalanan Mencari bahan bonsai Dan juga spot untuk memancing Perkenalkan ini saudara kunjung Teman yang Dari kemarin Mencari bahan bersama Ini ada lagi Oh ini putri malu Ini tanaman Kembang apa ya ceng ya Ini tinggal lokal Ini apa ya Cambi Itu juga ada bahan bonsai yang bagus disana Tapi karena memang medannya yang susah Sehingga belum bisa kita ambil Kita masih mencari-cari Bahan lainnya lagi Wah akar-akar ini banyak banget Akar-akar yang sangat bagus untuk dijadikan bonsai Tapi pohonnya kurang bagus kalau di Apa namanya Di perancingannya Anjir apa konten mancing aja Mancing gak bigu Wess ngepload Serut ya Nah ini kita ketemu Dengan ID serut Karena memang disini itu banyak sekali Jenis serut Ini juga serut Itu ada awar-awar Jenis ID awar-awar Yang sangat bagus Disambung dengan Luah Itu nanti sore kemungkinan kita mau ke tempat yang lainnya yang katanya itu tempatnya sangat extreme, angker, horor dan konon katanya juga apa namanya banyak juga bahan-bahan bonsai di sana nah ini suasana sungai di tempat kami masih sangat asli masih sangat jernih airnya belum saya perkirakan belum terkontaminasi dengan apa namanya jajat kimia dengan sampah-sampah yang berserakan ini ini ada ID waru lokal memang di sini itu tempatnya sangat dominan sekali ID ini waru lokal dan kalau kita bisa pinter dalam memilih bahannya atau batangnya itu juga sangat bagus untuk dijadikan bonsai nah seperti ini waru lokalnya batangnya besar-besar nah ini bagus ini ukurannya satu lengan tangan orang dewasa nah ini juga seperti silakan sekarang kalau kita teribatkan tersebut ini akan ada yang lebih baik jadi kita perlu di dalam hutan kita perlu di dalam memenai kalau kita perlu di dalam hidung kita perlu di dalam hidung kita perlu menangis nah ini warung lokal juga bagus ini timpil dalam memilih batangnya yang kemudian disetek ditanam dijadikan gomse disini juga spot mancing ini bagus juga banyak sekali tuman kan tuman kalau disini ibutnya kan kutuk eh dulu enggak mau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati